Intro Hai Tim, jumpa kembali dalam acara EFC Kali ini kita akan mengimak tulisan dari pendeta Helen Aramaga Dalam buku Tims for Christ yang berjudul Mengari Ayat Tuhan, tanda tanya Berdasarkan kisah para rasul 9, ayat 1-5 Bersama saya, Kandasya Pak Sebelum itu kita akan bersatu di dalam doa Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk kasih dan berkat Tuhan Bagi kami, pribadi, lepas pribadi Dan sebentar lagi kami akan menikmati berkat Tuhan Berupa firma Tuhan, kiranya Tuhan tuntun kami Supaya kami boleh mengenal Kami juga boleh memahami Dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Melah doa kami ya Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa, amin Yang akan menjadi pusat perwenungan kita Yakni dari kisah para rasul 9, ayatnya yang keempat Saya akan bacakan bagi kita semua Saulus-Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Mana mungkin sih ada orang yang bisa menganiaya Tuhan pada masa sekarang? Mungkin pertanyaan ini yang berpikir oleh kita ketika kita mendengar cucul yang di atas tadi Nah mendengar tentang orang yang menganiaya Tuhan Kita mungkin terpikirnya pada prajurit-prajurit Romawi pada masa itu gitu ya Yang mencambuk Tuhan Yesus Memaku tangan dan kakinya Di kayu salib Atau memusuk lambungnya dengan tombol Namun itu semua tidak mungkin lagi bisa dilakukan orang di zaman sekarang Sebab Tuhan Yesus sudah naik ke surga Paulus juga tidak pernah ikut mencambuk Tuhan Yesus Memukul tubuhnya atau melukainya Namun pada suatu hari Tuhan Yesus menjumpai dan bertanya Saulus-Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Kok bisa loh ya? Ternyata menurut Tuhan Yesus Tindakan Paulus menganiaya umat Tuhan pada saat itu Sama saja dengan menganiaya Tuhan yang mereka percaya Hari itu Paulus baru mengerti akan hal ini Itulah yang menjadi titik awal dari pertobatannya Tinds Memang pada saat ini pun Tidak ada seorang pun yang dapat melukai Tuhan Yesus secara langsung Seperti yang dilakukan orang-orang yang menyahibkannya Namun sikap hidup kita sehari-hari Ternyata juga bisa menjadi salah satu bentuk dari sikap kita terhadap Tuhan Pernahkah kamu bersikap jahat kepada teman karena kamu tidak menyukainya? Pernahkah kamu membohongi orang tua yang sangat menyayangimu? Pernahkah kamu tidak memaafkan seseorang yang pernah menyakitimu? Nah hari ini kita belajar bahwa sikap itu terhadap sesama juga dapat menunjukkan bagaimana sikap kita kepada Tuhan Karena itu mari benahi hidup kita dengan terus berbuat baik Menyatakan kasih bagi sesama Meneladani kasih Tuhan Yang telah terlebih dahulu teraniaya karena kasihnya bagi kita Nah mari kita renungkan ini di dalam doa Mari kita berdoa Tuhan terima kasih jika Allah Tuhan hari ini boleh mengingatkan kami Bahwa sikap hidup kami pun seringkali mencerminkan bagaimana kami hidup dalam firman Tuhan Dan jika Allah kami seringkali di dalam sikap hidup kami menganiaya Tuhan Ampuni kami ya Tuhan Dan tuntun kami terus Tuhan supaya kami boleh hidup di dalam kasih Tuhan Dan mencerminkan cinta dan kasih Tuhan Inilah doa kami ya Tuhan Yesus Kristus Di dalam nama-Mu kami berdoa Amin Nah hari inilah bacaan kita hari ini Jangan lupa di like, di subscribe Dan juga dibagikan kepada teman-teman yang lain ya teman-teman See you Tuhan Yesus memberkati Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih telah menonton